16 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan di Universitas Islam Makassar pada Senin 25 Desember. Puluhan mahasiswa tersebut diduga terlibat dalam aksi perusahaan fasilitas kampus. Ada juga 5 mahasiswa yang ditangkap karena menguasai senjata tajam saat polisi mengisir kampus UIM Makassar. Bentrokan itu dipikulantaran ada salah satu mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mengeber-geber sepeda motor hingga menimbulkan suara bising. Pada saat yang sama, sejumlah mahasiswa dari fakultas teknik pun merespons dengan teriakan, bentrokan pun akhirnya pecah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!